Shalom Bapak-Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Kita akan belajar ada satu isyati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sambung di kolos kedua, ayat yang ke-7. Kolos pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kalau mendengar kata radikal, itu cenderung konotasi yang kita tangkap adalah negatif. Karena kalau kita mendengar kata radikal, muncul dalam benak pikiran kita ada sekelompok orang yang melakukan tindakan anarkis, melakukan segala sesuatu seenaknya saja, begitu dia menemukan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, maka orang itu akan dihancurkan atau disingkirkan dengan tindakan yang kurang baik. Penutupan gereja, ataupun juga ada swooping-swooping yang kita nilai tidak sah, itu dilakukan oleh orang-orang yang kita pandang sebagai orang-orang yang radikal. Saudara, sebenarnya kata radikal itu sendiri adalah baik. Sudah bisa cek nanti radikal itu dalam bahasa latinnya adalah kata radix. Radix itu adalah akar. Tadi kita baca dalam kolosa pasal 2, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Itu memakai kata Yunani akar itu adalah rizu. Jadi sebenarnya radikal itu baik, karena kalau dikatakan kita berakar di dalam Tuhan, berarti kita sungguh-sungguh berakar menaruh segala sesuatu itu kepada prinsip dasar firman Tuhan. Jadi radikal itu sebenarnya ini adalah baik. Yang beda adalah arogan. Kalau arogan atau ekstrimis itu adalah orang-orang yang memaksakan kehendaknya. Arogan itu cenderung sombong. Tidak melihat perasaan orang, dia berbuat seenaknya. Jadi sebenarnya untuk orang-orang yang kalau kita kenal lakukan tindakan anarkis di luar sana, bagi saya lebih cocok mereka dikatakan arogan. Kalau radikal itu dia berpegang kepada prinsip dasar. Tuhan rupanya menghendaki kita ini adalah orang-orang yang harus radikal di dalam Tuhan. Dikatakan di sana bahwa kita harus berakar di dalam Kristus. Saudara saya mau nanya, Bapak Ibu pernah menyadari enggak bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang juga radikal. Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang radikal, yang sungguh-sungguh berpegang kepada prinsip kasih Bapak. Ada salah satu ajaran Kristus yang radikal, yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Yaitu doakan dan berkati musuhmu. Itu radikal, saudara. Itu hanya akan bisa dilakukan oleh mereka yang sungguh-sungguh berakar pada pengajaran Kristus. Tadi kita sudah baca 1 Yohanes 4, dikatakan yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi pertanyaan, iman yang bagaimana bisa mengalahkan dunia? Apakah iman KTP, Kristen-Kristen biasa? Enggak bisalah, Bapak Ibu. Yang bisa mengalahkan dunia adalah iman yang berakar pada Kristus. Kalau sedua itu tujuh tadi, yaitu iman yang radikal. Hari ini kita akan belajar tentang masalah iman yang radikal. Karena memang Tuhan menghendaki kita harus punya iman radikal. Kita akan pelajari ada dua bagian besar di sini. Kita masuk yang pertama. Kenapa kita harus punya iman radikal di dalam Tuhan? Mengapa saya harus punya iman yang radikal di dalam Tuhan? Sekali lagi, saudara. Radikal tidak sama dengan arogan. Arogan itu cenderung ekstremis, anarkis, sombong. Sementara yang Tuhan ajarkan adalah radikal. Mengakar pada prinsip dasar kasih Tuhan dan firman Tuhan. Kenapa kita harus radikal di dalam Tuhan? Saya temukan ada tiga alasan. Yang pertama, mari buka Wahyu Pasal 3, ayat yang ke-16. Wahyu Pasal 3, ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Poin pertama, kenapa kita harus radikal di dalam Tuhan? Kenapa kita harus mengakar kuat di dalam Kristus? Karena Tuhan membenci iman yang suam-suam kuku. Tuhan benci Kristen suam-suam kuku. Saudara Alkitab tadi katakan, kalau engkau tidak panas, tidak dingin, aku menguntahkan engkau keluar. Saudara Kristen suam-suam kuku itu adalah Kristen yang cari aman sendiri. Menilai segala sesuatunya itu pakai perasaan. Kalau mau ibadah ikut Tuhan itu berdasarkan mood, tidak moodnya dia. Dan orang-orang seperti ini, perhatikanlah. Kalau dia dengarkan pengajaran firman Tuhan cenderung dari apa yang dia suka saja. Makanya tidak heran banyak anak-anak Tuhan dulu. Sebelum pandemi, kalau mau ke gereja, pasti telepon gereja dulu. Pembicaranya siapa? Yang seperti inilah Kristen suam-suam kuku, saudara. Kalau Kristen yang radikal, apa saja yang disampaikan di mimbar, dia terima dengan suka-suka. Itu radikal. Kalau kita tidak radikal, suam-suam kuku saja, Alkitab katakan, aku muntahkan kau keluar. Orang-orang yang seperti ini, saudara, karena dia sudah berdasarkan mood tidak moodnya ikut Tuhan, yang pilih-pilih pembicara, nanti lihat ujung-ujungnya kompromi dengan dosa. Itu sudah pasti. Yang seperti itu, apakah bisa mengalahkan dunia? Tidak bisa. Jadi kenapa kita seradikal di dalam Tuhan? Yang pertama, Tuhan benci Kristen suam-suam kuku. Yang kedua, kenapa kita seradikal dalam Tuhan? Karena berkat dan keselamatan hanya akan diberikan kepada mereka yang berani bayar harga, dan yang lurus hatinya. Karena berkat dan keselamatan hanya akan diberikan kepada mereka yang berani bayar harga, dan yang lurus hatinya. Mari buka di dalam 2 Tawarih 16. 2 Tawarih 16 ayat yang ke-9a. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memang suka memberkati, tapi tidak semua orang diberkati. Yang diberkati dalam mereka yang radikal, yang berani bayar harga, dan yang lurus hatinya. 2 Tawarih 16 ayat 9a. Kita lihat di sini teguran Nabi Hanani kepada Raja Asa. Dikatakan di sana, Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Mata Tuhan melihat semua anak-anaknya. Dia perhatikan satu persatu. Tapi berkatnya, kelimpahannya, kekuatannya, penyertaannya, pemeliharaannya. Itu hanya diberikan kepada mereka yang bersungguh hati. Buka lagi saudara Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Kita banyak buka ayat malam ini saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ayat yang tidak asing bagi kita. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kata sungguh-sungguh itu menunjukkan bahwa orang itu berani bayar harga. Saudara, bicara berkat itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada berkat umum, ada berkat khusus. Ada common blessing, ada special blessing. Kalau common blessing itu adalah berkat umum yang semua orang punya. Contoh saudara ya, Tuhan memberikan hujan, memberikan udara kepada orang benar dan juga orang yang tidak benar. Itu common blessing. Saudara hari-hari mungkin bisa gampang makan, itu common blessing. Orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa. Tapi kalau special blessing, contohnya seperti Musa dipercaya belah laut, itu special blessing. Tidak semua orang bisa. Yosua menghentikan air sungai Jordan, menghentikan matahari. Terus juga banyak mujijat yang dilakukan para rasul. Atau mungkin saudara menghadapi masalah waktu berdoa, mengalami mujijat. Itu special blessing. Itu hanya akan diberikan kepada mereka yang berani bayar harga dan yang lurus hatinya. Anak Tuhan yang radikal, dia akan mengalami berkat dua. Common blessing dan special blessing. Kalau kita sungguh-sungguh berani bayar harga, sungguh-sungguh pada Tuhan, saya percaya berkat itu gampang Bapak Ibu. Contoh sehari-hari saja, kita sekolah ingin dapatkan 10 besar, apakah bisa dengan cara belajar seperti biasa? Tidak bisa. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita ingin diberkati luar biasa sama Tuhan. Kita ingin dipakai Tuhan, tapi jam doa tidak ada. Tambah lagi dengar firman Tuhan aras-arasan, diperintahkan Tuhan masih sering menunda. Bagaimana kita bisa diberkati lebih? Tidak bisa. Kerja juga demikian. Kita ingin dapatkan perhatian dari bos. Kita ingin kenaikan gaji, tapi lembur tidak mau. Tidak bisa. Jadi intinya sesuatu yang luar biasa tidak akan bisa didapatkan dengan sikap yang biasa. Itu tidak bisa. Kalau kita ingin sungguh-sungguh dapatkan berkat Tuhan, maka kita harus berani bayar harga dan kita juga harus lurus hatinya. Itu nampaknya Kristen yang radikal di dalam Tuhan. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita harus radikal di dalam Tuhan? Karena berkat dan keselamatan hanya akan diberikan kepada mereka yang berani bayar harga dan yang lurus hatinya. Yang ketiga, ini penting. Kita harus radikal dalam Tuhan karena kita punya musuh yang tangguh, Bapak-Ibu. Kita harus radikal di dalam Tuhan mengakar pada pengajaran Kristus karena kita punya musuh yang tangguh. Ada tiga musuh kita sebagai anak Tuhan yang akan kita hadapi itu seumur hidup. Yang pertama adalah iblis, yang kedua kedagingan, dan yang ketiga adalah keduniawian. Kita buka yang pertama, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saya mau tanya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu di sini masih ada yang takut setan. Apa yang saudara lakukan pada waktu mungkin saudara buka toko, di tiba-tiba di depan toko saudara gembang? Apa yang saudara lakukan mungkin saat saudara bangun malam-malam, tiba-tiba ada ledakan di atas rumah. Seperti santet begitu. Apa yang saudara lakukan pada waktu salah satu karyawan saudara kesurupan? Apa yang saudara lakukan kalau saudara mengalami ada satu terjadi hal supernatural di rumah saudara? Apa yang saudara lakukan? Banyak saudara setangani anak-anak Tuhan begitu mengalami begitu. Oh hubungi Sianu, hubungi pendeta ini. Terus di mana imanmu Bapak-Ibu? Bukankah roh Allah yang menyertai kita semua sama? Saudara, kalau kita masih takut-takut setan, sering cari-cari pendeta tanpa ada perlawanan dari kita sendiri, maaf, kita belum radikal di dalam Tuhan. Kita kalah dengan musuh yang seperti ini. Saya berapa kali menangani jemaah saudara yang kadang-kadang sedih, terlalu banyak mengandalkan pendeta. Kita ini pendeta terbatas. Ada dua kasus yang dulu yang tahu saya, saya terlambat tangani karena saya juga menangani yang lain. Itu suami istri saudara. Masuk di rumah sakit di tengah kota sana, saya bilang saya bisa hari Jumat, mereka telepon hari Rabu, tapi hari Kamis salah satu dari mereka mati. Yang meninggal itu istrinya. Jadi istrinya itu dikatakan perutnya besar, ini santet saudara ya. Dan di dalamnya itu ada pocongan kayu sama besi di perut ibu itu. Yang anehnya, kenapa kok anak Tuhan bisa kena santai? Ada lagi saudara ya, gara-gara bertengkar dengan tetangga. Berkelahi sama tetangga saudara ya, dan akhirnya salah satu tetangga itu taruh sesajen di rumah anak Tuhan ini. Begitu si bapak atau anak Tuhan ini buka pintu pagarnya, lihat sesajen langsung geblak. Itu pun juga kami nggak bisa tangani karena senang yang lain saudara. Itu saya ditelepon pagi, saya bisa besoknya, tapi ternyata sore itu bapak itu mati saudara. Banyak kasus seperti ini kami temukan. Yang lebih lucu lagi saudara ya, pakai cara yang lain di luar Tuhan. Begitu melihat kok di ruang apa, ada pernah kita tangani di daerah Mojokorto sana saudara, itu mesin di pabrik itu jalan sendiri, padahal sentralistik sudah dimatikan. Yang anehnya kok bukan pakai cara Tuhan, tapi cara di luar Tuhan. Tanam inilah tanam itu. Saudara, kita kalau tidak punya iman yang sungguh-sungguh, maka kita akan terus dipermalukan oleh kuasa setan seperti itu. Ingat Bapak Ibu, roh yang menyertai kita itu lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan, tidak ada yang bisa menandingi nama Yesus, itu tidak ada. Dan itu hanya akan bisa dialami oleh mereka yang radikal di dalam Tuhan. Kalau tidak, tidak akan bisa. Makanya ini musuh pertama kita yang akan kita alami seumur hidup saudara. Seumur hidup. Hanya Kristen radikal yang bisa mengalahkan itu. Itu yang pertama, yaitu Iblis. Yang kedua adalah kedagingan. Mari buka Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-7. Sampai ayat yang ke-8. Roma 8 ayat 7 dikatakan, Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini musuh kedua kita yang akan kita hadapi seumur hidup. Yaitu kedagingan. Apa itu kedagingan? Nanti sudah bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu iri hati, kedengkian, sihir, perseteruan. Nah, situ banyak saudara. Salah satunya adalah masalah kepahitan. Dewa terlalu pernah kita bahas. Jujur saudara, banyak anak Tuhan melayani Tuhan, cinta Tuhan katanya, tapi masih simpan akar pahit. Apakah itu bisa dikatakan radikal? Apakah itu dikatakan orang-orang yang mengakar pada Kristus? Tidak. Saudara, jangan pikir kalau kita sudah pelayanan maka hati kita bersih. Tidak. Saudara, perhatikanlah. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengalahkan kedagingan ini, maka lihat akan muncul nanti kerugian di depan sana. Berapa banyak kita dengarkan ada orang yang sakit kanker, tidak sembuh-sembuh. Ekonomi morat marit karena suami istri gegeran terus. Kalau cerita gini banyak kami tangani, saudara. Kuncinya di mana? Di kedagingan itu. Berapa banyak akhirnya kita terjajah oleh kuasa-kuasa yang tidak baik. Kita terjajah oleh masalah kemiskinan. Gara-gara apa? Gara-gara masalah kedagingan. Tapi Kristen Radikal, dia akan belajar untuk ngampuni. Kristen Radikal akan belajar untuk murah hati. Kristen Radikal akan berusaha untuk mengalahkan semua kedagingannya. Karena dia tahu itu semua tidak berkena di depan Tuhan. Nanti sudah bisa cek dalam Galatia 5, perbuatan daging itu, kira-kira saudara kena nggak salah satu di sana. Kalau ada salah satu di sana, saudara seperangi itu Bapak Ibu. Kalau tidak, maka nanti kita akan terus menjadi Kristen yang suam-suam kuku, dan itu akan dimuntahkan keluar. Saya pernah, saudara, ada retreat kebaktian sebelum pandemi, saudara, di daerah Tetesana. Jadi waktu saya isi di sana memang sesi ada untuk konsulin pelepasan. Di sisi keduanya pelepasan. Itu kan mimbar, saudara, saya di depan belakang tim musik. Yang anehnya, waktu jemaat saya suruh duduk semua, mereka ada sekitar seratusan orang, saudara, saya bilang, siap-siap Bapak Ibu doa, minta sama Tuhan, saya tumpang tangan dari sini saja, saya tidak sentuh Bapak Ibu, nanti Tuhan akan jemaah saudara. Kalau saudara merasa ada sesuatu getaran, biarkan saja, muntah-muntah, biarkan saja. Lalu saya tenting dari mimbar, saudara. Bapak Ibu tahu, yang terlempar, yang geblak, itu bukan jemaat, tapi pemain musik, song leader dan WL-nya. Itu hamba-hamba Tuhan semua, saya heran. Kok yang terlempar di belakang? Kalau saya tengking itu ke depan. Bahkan yang kasihan itu song leader. Song leader itu wanita sampai guling-guling teriak-teriak. Singer juga demikian, tiga orang geblak teriak-teriak perempuan semua. Pemain drum sampai tendang drumnya sendiri. Itu ada apa? Akhirnya mereka tak kalangan sendiri, karena mereka kan hamba-hamba Tuhan, akhirnya dipisahkan ruangan sendiri. Ternyata mereka kebanyakan kepahitan. Yang kasihan itu song leader-nya, ternyata dia benci betul dengan orang tuanya, karena pernah dibuang. Mereka pelayan Tuhan, saudara. Tapi ternyata untuk kedagingan, mereka belum bisa selesaikan. Inilah tantangan kita. Kalau kita Kristen KTP, tidak akan selesai itu Bapak Ibu. Hanya Kristen radikal yang bisa menyelesaikan itu. Makanya Tuhan katakan kita seradikal, karena kita punya musuh yang tangguh. Yang pertama tadi adalah Ibis. Yang kedua adalah kedagingan. Dan yang ketiga musuh kita adalah keduniawian. Buka Yaakobus 4 ayat yang keempat. Yaakobus 4 ayat yang keempat. Dikatakan di sana. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi bareng siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh? Allah. Keduniawian. Saudara, kalau bicara duniawi, bukan berarti ini adalah golongan orang yang sering mabuk, dugem. Ya itu memang sudah jelas duniawi. Tapi pernahkah kita nyadari saudara bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan pun, itu pun masih duniawi. Bapak Ibu tahu nggak perbedaan warga kerajaan sorga dengan warga dunia itu terlihat dari apanya? Pola pikirnya nih saudara. Coba cek Bapak Ibu ya, ini salah satu contoh kita ini masih duniawi atau tidak. Waktu saudara mengambil keputusan terpenting dalam hidup, saudara tanya Tuhan tidak? Saudara cari kendak Tuhan tidak? Buka sebentar dalam Roma 12 ayat 2. Kita mungkin tubuh ke gereja, tubuh kita ke gereja, tubuh kita beribadah. Tapi hari-hari kita, kita mengambil keputusan tidak berusaha cari kendak Tuhan. Itu duniawi Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perbedaan warga kelihatan sorga dengan dunia adalah masalah bagaimana mencari kehendak Tuhan. Pola pikir kita. Makanya kalau kita dikatakan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan bisa khotbah tapi hari-hari kita tidak pernah mencari kehendak Tuhan, maaf. Itu duniawi. Makanya tidak heran Bapak Ibu ya, banyak anak-anak Tuhan salah mengambil keputusan, akhirnya apa? Nyesal. Waktu mengambil keputusan tidak pernah tanya Tuhan, tapi begitu salah, begitu gagal, begitu kacau, nyalahkan Tuhan. Apakah itu benar saudara? Tidak. Saudara harus kita tahu bahwa tiap hari kita harus mengambil keputusan. Dan bayangkan kalau keputusan itu tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah mencari kehendak Tuhan, betapa banyaknya air mata yang akan kita tuai kelak di kemudian hari Bapak Ibu. Ini musuh ketiga kita, keduniawian. Kalau orang duniawi tidak perlu tanya Tuhan. Orang duniawi itu berkata bahwa yang aku suka ini, rencanaku ini, ya ini. Itu orang dunia. Tapi kalau kita anak Tuhan, tanya Tuhan saudara. Makanya hanya orang-orang yang radikal yang mau berani bayar harga cari kehendak Tuhan. Kalau perlu baca firman Tuhan, puasa, cari kehendak Tuhan, minta tanda pada Tuhan, itu radikal. Makanya ini alasan ketiga, kenapa kita harus radikal di dalam Tuhan? Mengapa kita harus punya prinsip kuat mendasar kepada firman Allah? Karena kita punya musuh yang tangguh yang akan kita hadapi seumur hidup. Yaitu iblis, kedagingan, dan keduniawian. Sekarang kita masuk yang terakhir. Seperti apakah ciri iman yang radikal itu? Seperti apakah ciri iman yang radikal di dalam Tuhan? Saya temukan ada empat, saya bacakan cepat saja. Yang pertama, percaya dan taat sekalipun belum melihat. Percaya dan taat sekalipun belum melihat. Ini ciri orang yang radikal dalam Tuhan. Nanti sudah bisa baca kisah janda di Sarfat, 1 Raya 17, ayat 12-15. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu kisahnya itu. Elia diutus Tuhan ke Sarfat, menjumpai seorang janda. Dan janda ini memang pada waktu itu tanah tersebut mengalami kekeringan luar biasa. Bencana kelaparan. Janda ini hanya punya sedikit tepung sama minyak. Lalu datanglah Elia ke sana. Lalu berkata, buat dulu makanan, roti kecil dari persediaan makananmu itu. Padahal janda ini punya persediaan makanan, minyak, sama tepung. Itu yang terakhir Bapak Ibu. Satu-satunya yang dia punya. Tidak ada Indomaret, Alfamat, tidak ada di sana. Dan itulah yang dia punya. Begitu nanti itu dibuat, matilah mereka sudah. Tapi janda ini mau percaya. Begitu Elia berkata, buat dulu untuk aku. Si janda ini belum melihat loh saudara. Janda ini belum melihat mujidah sebelumnya. Dan dia mungkin begitu mengenal siapa Elia. Tapi dia percaya. Dan akhirnya lewat iman percayanya itu, minyak sama tepung tersebut tidak pernah habis. Itu radikal. Percaya dan taat sekalipun belum melihat. Saya percaya kita pasti sering mengalami sapaan Tuhan. Mungkin waktu saat teduh, saudara dengar khutbah, tiba-tiba ada satu remah Tuhan mampir ke saudara. Kita lagi ada pergumulan, Tuhan sapa itu lihat firman Tuhan. Kita harus percaya sekalipun kita belum melihat jalannya, saudara. Itulah iman yang radikal. Yang kedua, ciri daripada iman radikal adalah tetap optimis dan tidak goyah sekalipun keadaan memburuk. Mari kita lihat contoh perempuan yang sakit pendaraan 12 tahun. Matius, saya maaf, Markus pasal 5. Ini bagus kisahnya Bapak Ibu. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Lihat Bapak Ibu, 12 tahun. Ia setelah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Bahkan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara wanita ini, gini Bapak Ibu, kalau kita ingin memahami pesan dari sini, coba tempatkan diri saudara sebagai perempuan itu. Sakit pendarahan 12 tahun, bukan 12 hari, bukan 3 bulan. Terus, sudah habis semuanya. Sudah banyak dokter tabib dia kunjungi. Dan Alkitab katakan, bukan makin baik, makin buruk. Tapi yang luar biasa, perhatikan. Imannya itu, rasa percayanya, semangat untuk sembuhnya, enggak berkurang, itu yang luar biasa. Berapa banyak kita dengarkan orang yang sudah 3 bulan sakit dah sembuh-sembuh, minta mati. Demam enggak turun-turun, minta mati. Banyak yang seperti itu, saudara. Ini bayangkan sudah 12 tahun. Terus dia dengar ada KKR. Begitu ada KKR, saudara, lalu dia berusaha mendekati Tuhan Yesus di sana. Pernah saya lihat ada satu lukisan menggambarkan tentang kisah ini, itu bagus sekali. Wanita ini rupanya waktu mendekati Tuhan Yesus bukan posisi berjalan, tapi dia merangkak. Karena dia sudah sakit sekali, 12 tahun, saudara. Dan dia merangkak melewati ratusan betis. Dan dia punya iman asal kujama saja jubahnya, pas dia akan sembuh. Saudara begini, kita biasanya ada semangat kalau apa yang kita perjuangkan, apa yang kita doakan, mulai menuju kepada hal yang baik. Bukan begitu, saudara. Hari ini kita sakit, lalu kita doa, tiba-tiba badan enakan. Itu semangat doa itu ada. Apa yang akan saudara lakukan pada waktu engkau lagi sakit, engkau sudah doa, sudah berjuang, keadaan saudara makin buruk. Apa yang saudara lakukan? Kalau keadaan kita makin memburuk, padahal kita sudah doa, kita sudah berjuang, tapi sudah tetap percaya pada Tuhan, itu radikal. Itu radikal. Tapi kalau nggak radikal, pasti ngeluh sambat tiap hari. Wanita ini radikal. Keadaan makin buruk, semua sudah habis, tapi dia tetap percaya semangat itu sembuh tidak pernah berkurang. Itu radikal. Dan akhirnya apa? Terjadi kesembuhan. Saya pernah dengar kesaksian dulu, pernah nangis di gereja tengah kota, saudara ya, seorang ibu yang awalnya, namanya ibu Chris, yang awalnya dia kena sakit hernia, belum menikah, saudara ya. Terus akhirnya dokter bilang harus operasi, angkat khususnya itu. Nggak lama setelah itu kena tumor kandungan. Jadi habis hernia, tumor kandungan. Lalu akhirnya dokter bilang, ini mesti dikeruk. Tapi kamu coba nikah dulu aja, supaya nanti bisa punya anak dulu, baru nanti setelah itu. Ternyata, saudara, tumornya lebih cepat daripada acara pernikahan yang mereka percepat, saudara. Nah, setelah menikah, ternyata makin banyak itu tumor dikeruk, saudara ya. Nggak lama setelah itu kena kanker kandungan. Itu saya dengar sendiri kesaksian soalnya. Jadi itu di kemoterapi, saudara. Sampai waktu diceritakan itu kepalanya sudah gundul. Dokter berharap itu nggak kemana-mana, tapi ternyata itu semua sudah kena kerahim dan ternyata itu sudah parah, harus angkat rahim. Bayangkan, baru nikah, belum punya anak, rahim harus diangkat. Itu sama dengan kiamat bagi seorang wanita. Tapi yang luar biasa, saya dengar kesakian ibu ini, semangatnya itu nggak pernah berkurang. Jam doanya malah ditambah, Bapak Ibu. Akhirnya sepakarlah keluarga bawa ke Singapur. Mungkin di Singapur ada solusi untuk tidak angkat rahim, saudara. Nah, ternyata sampai di Singapur, betul, harus angkat rahim juga. Akhirnya diatur waktu untuk operasi. Selama menunggu antrian itu, saudara, itu yang selalu saya lihat. Ibu ini tambah jam doa. Dia ajak suaminya, dia ajak keluarginya, tambah jam doa, tambah jam doa, tambah penyembahan. Singkat cerita, pada waktu hari hama operasi, Singapur kan ketat. Sekalipun minggu lalu sudah diperiksa, sudah difoto, segala macam, hari hanya diperiksa lagi, saudara. Dan waktu diperiksa itu bersih, saudara. Jadi kanker itu semua yang parah itu hilang. Padahal itu sudah stadium akhir. Nah, yang luar biasa, saudara, setelah dia ngalami itu, waktu dia sedengar kesaksiannya, dia bilang, Bapak, Ibu, apa yang saya cerita itu terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi itu sudah lama sekali. Dan sekarang saya sudah punya dua anak. Oh luar biasa. Saya tidak kagum dengan kesaksiannya tentang dia ngalami kesembuhan. Yang saya kagum adalah pada waktu dia ngalami masa-masa makin buruk. Itu yang perlu dicontoh. Tak kalah semua sudah habis, hilang harapan semua, tapi dia masih percaya. Nah, itu adalah radikal. Jadi ciri orang radikal dalam Tuhan adalah yang kedua, tetap optimis dan tidak goya sekalipun keadaan makin buruk. Ciri yang ketiga adalah tetap setia walaupun tidak mendapatkan. Saudara, jujur, kita dalam hari-hari kita, kita banyak berdoa, berharap pada Tuhan. Pastilah ada doa-doa kita yang sampai harinya belum dijawab. Pasti ada. Nah pertanyaannya, apakah kita tetap setia? Mari kita lihat contoh dalam 2 Korintus 12. Ini adalah satu contoh pribadi yang juga radikal, yaitu Rasul Paulus. Doanya nggak dijawab, tapi dia tetap setia. 2 Korintus 12, ayat 7-10 dikatakan di sana, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu doi dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turmenangi aku. Karena itu aku senang dan rela. Ini perkataan Paulus. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganian dan kesesakan oleh karena Kristus. sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini radikal. Dia sudah berdoa tiga kali. Bayangkan saudara, ini rasul bukan jemaat biasa. Dia doa tiga kali dan Tuhan katakan, tidak usah. Dia tidak langsung mengeluh, nyalakan siapa-siapa, tidak. Dia berkata, aku senang dan rela. Inilah radikal. Tetap setia walaupun tidak mendapatkan. Coba cek Bapak Ibu, berapa banyak doa yang saudara sudah naikkan mungkin sekian tahun ini. Saudara belum mendapatkan. Apakah saudara masih tetap setia? Apakah saudara mulai mempertanyakan kestiaan Tuhan di sana? Saudara yang tahu. Tapi saya berharap mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dijab atau tidak kita tetap setia dan mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Jadi itu yang ketiga, ciri orang yang radikal di dalam Tuhan adalah tetap setia, walaupun tidak mendapatkan. Yang keempat, yang terakhir, ciri orang yang radikal di dalam Tuhan adalah lebih gentar terhadap Allah daripada manusia. Lebih gentar terhadap Allah daripada manusia. Buka kisah Rasul Pasal 5, ayat 27, sampai 28, 29. Saya bacakan di sini. Kita belajar dari para Rasul yang punya iman radikal. Bisa Rasul Pasal 5, ayat 27 sampai 29. Mereka membawanya keduanya menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusham dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sambung ke ayat 40, kisah Rasul 5, ayat 40 sampai 42. Mereka memanggil Rasul-Rasul itu lalu menyesah mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-Rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Para Rasul sudah dilarang, bahkan ditekan, disesah, sedaranya, disiksa. Tapi mereka bilang, kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada yang lain. Sekalipun mereka sudah dilarang untuk menginjil, tapi mereka akhirnya tetap menginjil. Inilah iman radikal. Lebih gentar terhadap Allah daripada manusia. Frustrasi terakhir, saudara. Saya pernah dengar ada satu cerita. Jadi ada street trip yang diadakan satu gereja. Ini sebelum pandemi. Jadi mereka, rombongan gereja itu ada dua bis, katakanlah mungkin ke pacat sana. Sampai di sana, hari pertama diadakan KKR, saudara. KKR itu luar biasa. Semua surat-surat. Allah bangkit bersorat. Mereka surat-surat. Di tengah-tengah KKR yang suka cita seperti itu, ada dua truk angkatan darat masuk. Lalu dobrak pintu KKR itu. Pintu awalnya mereka. Lalu tentara-tentara itu turun semua, bawa senjata saudara raya, todongkan satu-satu senjata itu ke kepala jemaat. Sudah istir semua ibu-ibu pada teriak-teriak. Lalu mereka semua tentara bilang, diam, sekarang jongkok semua. Semua pada ketakutan saudara. Karena senjata sudah ditodongkan di kepala masing-masing jemaat. Semua pada ketakutan. Ada satu anak muda yang tadi waktu KKR itu luar biasa suka cita, lompat-lompat, teriak puji Tuhan, haleluya. Itu lari ke pojok. Lalu dikejar sama tentara itu. Lalu begitu sudah ke pojok ruangan, tidak bisa apa-apa lagi. Tentara mengarahkan moncong senjatanya itu kepada kepala anak itu. Lalu mereka semua yang sudah diarahkan moncong senjata ke kepala mereka, disuruh menyankal Yesus. Ayo sangkal Yesus. Sampai senjata itu dikokang. Ayo sangkal Yesus. Semua pada diam. Ada yang teriak-teriak. Semua mata tertuju kepada anak muda ini. Karena semua pada jongkok, anak muda ini lagi berdiri saudara. Dengan posisi tertodong kepalanya oleh senjata tentara tersebut. Lalu tentara itu berkata, ayo sangkal Yesus. Semua jemaat berkata, jangan sangkal Yesus. Tapi anak muda ini, karena senjata sudah di kepalanya dia, dia gemetar, dengan bibir bergetar dia berkata, aku tidak percaya Yesus. Langsung suasana di ruangan itu hening diam. Lalu tiba-tiba ketua panitia retreat berkata, berdiri. Bapak-bapak tentara terima kasih untuk partisipasinya. Silakan bapak-bapak tentara untuk pulang kembali ke tempat. Ternyata itu adalah acara gertak iman, Bapak-Ibu. Ini kayaknya perlu dicoba juga, Pak Frans. Itu acara gertak iman. Setelah itu bubarlah acara itu, saudara, selesai. Tinggallah si anak muda tadi terdiam. Ternyata, saudara, kita waktu nyanyi puji Tuhan, haleluya, segala macam, itu hanya di bibir. Bukan di hati kita. Berapa banyak kita anak Tuhan seperti itu. Saya berharap kita semua di sini tidak demikian Bapak-Ibu. Kita harus lebih takut kepada Allah, lebih takat kepada Allah daripada ancaman manusia. Yang setuju katakan, amin. Jadi ada empat ciri orang yang radikal dalam Tuhan. Yang pertama, percaya dan taat sekalipun belum melihat. Yang kedua, tetap optimis dan tidak goyah sekalipun keadaan memburuk. Yang ketiga, tetap setia walaupun tidak mendapatkan. Yang keempat, lebih gentar terhadap Allah daripada manusia. Ayat yang terakhir, mari buka Matius pasal 5 ayat 13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia dihasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita ini adalah garam dunia yang harus terasa asin. Kalau sudah tawar, maka garam itu tidak lagi bisa dipakai, maka dibuang. Dan akhirnya apa? Diinjak orang, tidak ada harganya. Itulah orang-orang Kristen yang tidak radikal, yang tidak mengakar pada Kristus. Mereka hanya suam-suam kuku saja. Dan akhirnya dapat mengalami hidup yang dipermalukan. Tuhan tidak akan pernah pakai orang-orang yang setengah-setengah hati. Tidak. Tuhan akan pakai mereka yang radikal, yang sungguh mengakar kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang pengajaran ini. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.